Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Sebenarnya keselamatan itu harganya sangat mahal Tapi sudah terlanjur banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu gratis Cuma-cuma Banyak orang tidak mengerti bahwa ayat Alkitab yang dikatakan anugerah itu cuma-cuma Itu artinya apa? Artinya kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib Kita tidak memegang peran apapun Kita hanya menerima hasilnya Itu benar Tetapi keselamatan itu ada harganya Harga yang harus dibayar Kitab Roma berkata Sebab itu kamu orang berhutang Hutang harus dibayar Apa itu? Supaya kita tidak mengulang berbuat dosa lagi Setelah ditebus Harus tidak berbuat dosa lagi Jangan mengulang kesalahan yang sama Sebab itu kamu orang berhutang Bukan berhutang kepada daging Supaya hidup menurut daging Sebab kalau kamu hidup menurut daging Kamu mati Binasah Tapi kamu berhutang terhadap roh Supaya hidup menurut roh Supaya hidupmu dipimpin oleh roh Barulah kamu selamat Hidup kekal Alkitab menyatakan orang yang dipimpin oleh roh Roh Allah Itulah anak-anak Allah Jadi kita harus bayar harga Banyak orang tidak mau bayar harga Maunya gratisan terus Makanya hidup suka-suka Masih hidup dalam dosa Belum mati dosanya Makanya hidupnya tidak untuk kebenaran Kita bisa melihat dalam dunia ini Pelayan-pelayan Tuhan banyak yang hidup dalam dosa Setiap apa yang dibicarakan negatif Ia pikir keselamatan itu gratis Ia pikir kita hidup tidak Nanti tidak bertanggung jawab Tidak dihakimi Ia pikir Tuhan tidak mengutus kita Pikirannya salah Hidupnya jadi salah Sesungguhnya kita orang berhutang Kita berhutang kepada Tuhan Agar kita tidak hidup menurut daging Mari kita belajar Mari kita mematikan kedagingan kita Kalau kita benar-benar Ada amin ya Kiranya kebenaran ini mencerahkan setiap kita Tuhan Yesus memberkati Amin